Segala kehadiran Tuhan itu di tengah kita hanya akan berarti kalau kita beriman. Kita setiap hari merayakan Ekaristi. Kita menyambut Tuhan, menyambut Ekaristi. Tetapi kita tidak punya iman akan kehadiran nyata Tuhan di dalam Ekaristi. Maka semua yang kita sambut, yang kita rayakan akan menjadi sia-sia. Tuhan memang hadir dalam Ekaristi. Tapi kalau kita tidak mengimani kehadiran Tuhan, maka kita seperti menyambut roti biasa. Tidak ada rasanya roti yang kecil. Apalah itu artinya? Itu bunyinya dari orang yang menyambut Ekaristi tanpa iman. Tapi orang yang menyambut Ekaristi dengan iman adalah orang yang mempersiapkan diri. Sejak awal Ekaristi itu dilaksanakan, dipersembahkan, dirayakan. Dia aktif di situ dalam dialog, dalam nyanyian, dalam doa. Dan dia juga masuk dalam merayakan liturgi itu sendiri bersama dengan umat yang lain. Lalu dia berusaha untuk menghadirkan Tuhan. Setidaknya bagi dirinya. Dengan mengembangkan sikap hormat di dalam Ekaristi. Maka kehadiran Tuhan yang nyata dalam Ekaristi akan sungguh berbuah. Akan sungguh dialami. Akan sungguh dirasakan. Bukan jimat. Bukan asal penyelamat. Tapi iman itu menentukan kita mengalami keselamatan atau tidak. Rahmat dan berkat akan kita terima. Memang akan kita alami. Ya, karena Tuhan itu kasih setia kepada kita. Masuklah, mari kita bersujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Sebab, dialah Allah kita. Dan kita umat gembalaannya. Dan kawanan tumbanya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Orang-orang Israel mendatangkan takut perjanjian di tengah peperangan. Namun toh mereka kalah. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Namun, Yesus ternyata malah meninggalkan keramaian. Meninggalkan keterkenalan. Dan pergi menyepi untuk berdoa bersama dengan Bapak. Dan untuk mencari tempat-tempat bagi pewartaan Injil. Mari kita sekarang bersama mempersakuin diri kita. Agar kita dapat merenungkan. Dan dapat menyambut Tuhan dalam sabda dan ekaristi pada hari ini. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari terkasih. Sangat mengherankan. Ketika tabut baik suci, tabut perjanjian Allah. Ditempatkan di tengah-tengah bangsa Israel dalam peperangan. Mereka malah mengalami kekalahan yang besar. Korak-koranda dan hancur berantakan. Bahkan penjaga tabut tewas terbunuh. Dan tabut perjanjian juga dirampas. Apa artinya kehadiran Tuhan yang seperti itu? Kita juga sering mengalami yang sama. Kita memakai rosario. Setiap hari. Kita memakai kalung salib. Setiap hari. Tapi kita tetap sakit. Sakit batuk. Sakit flu. Sakit pilek. Sakit demam. Untung-untungan tidak kena corona dan seterusnya. Mengapa? Karena kita mempunyai hati dan pikiran Seperti orang Israel. Asalkan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bebaslah kita. Ada orang yang berkata demikian. Hidup ini hanya sekali. Maka nikmatilah. Maka nikmatilah. Makanlah. Minumlah sepuas-puasmu. Apa yang bisa kamu makan dan apa yang bisa kamu minum hari ini. Puaskanlah dirimu. Hari ini adalah hari ini. Esok ada kesulitannya sendiri. Besok kita makan apa. Kita tidak tahu. Makanlah yang bisa kita makan hari ini. Nikmatilah sepuas-puasnya. Dan ketika kita sakit. Maka. Dan ketika kita sakit. Maka kita mempersalahkan Tuhan. Seperti kata orang Israel pada hari ini. Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami kekalahan? Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami sakit? Itu sama seperti orang yang mengatakan Tuhan itu benteng batuku, bukit batuku, dan pertahananku. Aku tidak akan kena sakit corona. Untuk apa pakai masker? Untuk apa cuci tangan? Untuk apa pakai seni, terser, dan seterusnya. Bebas dia berjalan kemana-mana. Lalu seterusnya dia pun adalah pasien pertama di rumah sakit corona. Pertanyaannya cukup singkat dan jelas. Mengapa itu terjadi? Karena kita kurang beriman, tidak beriman. Iman itu tidak ditunjukkan dengan agama. Orang bisa beragama tapi tidak beriman. Karena KTP, supaya ada kata agama katolik. Maka saya pakai. KTP saya agama katolik. Tetapi saya tidak beriman. Kegirja saja tidak apalagi beriman. Berdoa apalagi, apalagi beriman. Nah, apa yang terjadi pada bacaan Injil pada hari ini? Orang sakit kusta disembuhkan oleh Yesus dengan sebuah peringatan keras. Ingat, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada iman. Dan persembahkanlah pentahuranmu. Ini perintah. Ini perintah. Orang harus bersyukur kepada Tuhan, supaya orang makin beriman. Dan iman itu memang ditunjukkan dengan tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Setelah dia sembuh, dia tahu berterima kasih kepada Tuhan. Setelah dia selamat, dia juga tahu bersyukur kepada Tuhan. Nah, inilah tanda orang yang beriman. Bukan hanya diam-diam saja setelah sembuh, mengalami keselamatan, kesehatan, dan seterusnya. Nah, tapi wajib dia bersyukur, wajib hukumnya. Kan tanda orang beriman. Tanda iman adalah bersyukur. Nah, orang ini malah pergi dan bercerita. Mempersembahkan kurban, tidak. Menyampaikan atau memperlihatkan dirinya saja kepada iman juga tidak. Hal yang paling penting dalam hidupnya, dia tidak kerjakan. Menunjukkan bahwa dia hanya ingin menikmati rahmat dari Tuhan. Dia hanya ingin menikmati berkat kesembuhan dari Tuhan. Tapi tidak ada iman di dalam kerinduan hatinya. Maka, ini mengingatkan juga kepada orang Israel tadi. Segala kehadiran Tuhan itu di tengah kita, hanya akan berarti kalau kita beriman. Kita setiap hari merayakan Ekaristi. Kita menyambut Tuhan, menyambut Ekaristi. Tetapi kita tidak punya iman akan kehadiran nyata Tuhan di dalam Ekaristi. Maka semua yang kita sambut, yang kita rakan, akan menjadi sia-sia. Tuhan memang hadir di dalam Ekaristi. Tapi kalau kita tidak mengimani kehadiran Tuhan, maka kita seperti menyambut roti biasa. Tidak ada rasanya roti yang kecil. Apalah itu artinya? Itu bunyinya dari orang yang menyambut Ekaristi tanpa iman. Tapi orang yang menyambut Ekaristi dengan iman, adalah orang yang mempersiapkan diri sejak awal Ekaristi itu dilaksanakan, dipersembahkan, dirayakan. Dia aktif di situ, dalam dialog, dalam nyanyian, dalam doa. Dan dia juga masuk dalam liturgi itu sendiri, merayakan liturgi itu sendiri, bersama dengan umat yang lain. Lalu dia berusaha untuk menghadirkan Tuhan setidaknya bagi dirinya. Dengan mengembangkan sikap hormat di dalam Ekaristi. Maka, kehadiran Tuhan yang nyata dalam Ekaristi akan sungguh berbuah, akan sukuh dialami, akan sungguh dirasakan. Bukan jimat, bukan asal penyelamat. Tapi, iman itu menentukan kita mengalami keselamatan atau tidak. Semoga, pengalaman bangsa Israel hari ini, dan apa yang dialami oleh orang Kusta pada hari ini, menjadi pelajaran bagi kita semua. Rahmat dan berkat akan kita terima. Memang, akan kita alami. Ya, karena Tuhan itu kasih setia kepada kita. Tetapi, kita rasakan itu, kita alami itu, sebagai rahmat dan perkatuan, dan akan berkembang dalam kehidupan kita, kalau kita menyambutnya dengan iman. Marilah mewartakan misteri iman kita, setiap kali kami makan roti ini, dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Tuhan bersamamu, semoga Allah yang maha kuasa, memberkati saudara-saudari sekalian, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, maka perayaan misa kita pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.